Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di majelis yang mulia ini Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju syurga Allah Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan Barang siapa menempuh jalan Di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan kita menuju syurga Allah SWT Dengan sebab mencari ilmu tersebut Dan mudah-mudahan pertemuan ini Allah kategorikan termasuk rasa syukur kita Termasuk rasa syukur Dengan adanya waktu luang Dan juga dengan nikmat-nikmat yang lain Yang Allah berikan kepada kita Banyak nikmat diantaranya waktu luang Nikmat harta, nikmat sehat Semuanya semoga itu termasuk Pertemuan ini, kedatangan kita ini Termasuk mensyukuri nikmat Allah SWT Karena setiap nikmat itu Kalau tidak disyukuri Akan hilang, dicaput kembali oleh Allah SWT Dan ketika kita mendapatkan nikmat Itu harus dihitung-hitung Apakah nikmat tadi itu mendekatkan diri kita Kepada Allah ataupun tidak Meskipun kadang-kadang orang yang berbuat maksyat pun Itu diberi nikmat oleh Allah SWT Semakin maksyat pun kadang semakin besar juga Nikmat yang diberikannya Jadi, ini sebuah riwayat Diriwayatkan bahwa Iza ra'ait Allah hayu til abda Ala ma'asi fa'ala manhu istidrat Ini kita mengerti Ada orang dikain nikmat Allah Dalam keadaan dia itu berbuat maksyat Tetap dikain nikmat Allah Itu adalah istidrat Ya, muka-muka ini termasuk nikmat ini Di wapak ini jenengnya Enggak masuk dikain kategori istidrat Bismillahirrahmanirrahim Masih bab Bab gulu terhadap kuburan orang-orang soleh Bab gulu terhadap kuburan orang-orang soleh Dengan sifat gulu tersebut akan mengubah Kuburan tersebut menjadi Apa? Awsan Menjadi wasanan atau awsan Awsan itu berhala-berhala Yang diibadai selain Allah SWT Alat berhala-berhala yang terbuat dari benda-benda mati Itu awsan Sebagaimana contohnya Pohon Batu Apa? Dinding Maka ini di wang Yahudi ada di dinding Jadi kita ada di dinding Batu Pohon Apa? Kuburan Kuburan masuk benda mati Termasuk awsan Jadi benda-benda mati Yang diibadai nantinya Meskipun dari awal tidak diibadai Jadi kuburan Kuburannya orang soleh Misalnya dibangun atau kuburannya nabi dibangun Itu dari awal tidak diibadai Itu memang belum sampai kepada kesirikan Hanya berbuat dosa Karena melanggar aturan Maka apa? Maka kuburan itu kan gak untuk dibangun Jadi kuburan gak untuk dibangun Dilarang Berarti hukumnya haram Cuma itu nanti menjadi wasilah Menjadi Apa? Jadi ini Dariah Menuju kepada kesirikan Menjadi Dariah Jadi ini Menuju kepada kesirikan Karena apa? Bukti sudah ada Mulai Rasulullah melarang Bukti sudah ada Sejak zaman dahulu Sejak zaman dahulu Mulai nabi Nuh Sampai Orang soleh pada Masa jahiliyah Orang soleh Tukang gaya roti Jini lata Ketika kuburannya dibangun Pada akhirnya menjadi Berhala Mulai Ini Arab Ketika Rasulullah diutus Ada jini lata Ada jini uza Ada jini manat Itu cukup Contoh Contoh telu Cukup sebenarnya Di lain itu banyak sekali Ada jini lata Lata itu Kuburannya Yang disembah Jadi akibat Dibangun Terus diitikafi Terus akhirnya Disembah Itu lata Contohnya Kuburannya Yang disembah Mereka ketika Kuburannya Yang disembah Ujung-ujungnya Nguris-nguris Disembah Itu Runuarai Terus yang kedua Uza Uza itu Witan Yang ada danyangi Ada contohnya KB kan Ini Yang ada danyangi Yang dikei krecek Dikei kucur Ini cari orang Pedalaman kan Kerecek Kucur Kayi undi-undi Dikei apa Undas pitik Kadang kan Ya kan Ini sorwit gede Itu kan Termasuk Ada contohnya Uza Uza itu Jendengi jen Waduk Yang mangguk Bersemayam Menenggone Wit Jaman Nabi Ini Wit Salam Terus manat Manat itu Batu Batu gede Batu gede Ini darah Ini Ada Batu gede Terputus Terputus Tidak Saya lalik Tapi suaranya Tidak 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 Jadi Contoh-contohnya Terus Komplit Contoh-contohnya Telur Terus Komplit Jawa Istilah Kone Indonesia Istilah Kabe Contoh-contohnya Dan itu Itu adalah Tafsir Apa itu Ada larangan Nabi Ini Nabi Kemarin Berdoa Allahumma Latajal Qobri Wa Salaam Ya Allah Jangan Kau Jadikan Kuburku Sebagai Berhala Yang Disembah Karena Allah Sangat Marahnya Kepada Kaum Yang Menjadikan Kuburan Nabi Nabi Mereka Sebagai Masjid Jadi Ketika Kita Menjadikan Kuburan Nabi Sebagai Masjid Nanti pada Akhirnya Nabi Kita Disembah Dan kita Termasuk Orang Yang Sangat Dimarahi Allah Subhanahu Dan Pemahaman Seperti itu Seperti itu Tidak Hanya Ada Dalilnya Dari Hadis Nabi Saja Bahkan Dari Ahli 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 Tafsir Mujahid Ahli Tafsir Luar Biasa Beliau Murid Ibnu Abbas Murid Sahabat Mujahid Juga Mengatakan Bahwa Lata Yang Disembah Pada Zaman Jailah Itu Adalah Nama Kuburan Dari Orang Soleh Terus Kemudian Ibnu Abbas Sendiri Juga Mengatakan Bahwa Lata Itu Sendiri Adalah Nama Adalah Kuburan Orang Soleh Dan Dia Itu Namanya Dari Yang Dikubur Tersebut Jangan Sampai Orang Soleh Zaman Kita Sekarang Kita Bangun Kuburnya Sehingga Nantinya Akan Dizembah Oleh Anak Cucuki Kita Ini Fih Masa Ilu Fih Diungkap Di Dibat Publik Mesti Rame Ini Mesti Rame Ini Aku Di Komentari Apa Nek Neluk Aku Di Komentari Apa Ga Kaya Kaya Sampai Anjari Ini Aku Yang Nek Jari Mbah Misbah Di Kontra Gak Poh Sampai Bener Sampai Anak Dasar Iya Sampai Bener Iya Ternan Sampai 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 Termasuk Kiai Anda demás Ternasuk Kiai Jadi dia ini sebenarnya dia juga mengakui kebenaran itu Jadi ini tak saring dia itu menyadari bahwa itu kebenaran Cuma kan tidak berani Seolah-olah seperti itu Kok kendil banget Ya kita itu memang harus menyampaikan apa adanya Dan tidak boleh takut sebenarnya Cuma kita menyampaikan tetap dengan hikmah Tapi apa adanya itu harus tetap kita sampaikan Bagaimana kita sampaikan, pas ini pasar berani Kita sampaikan, kita sampaikan, kita sampaikan Masa aku tahu kurung-kurung kayak gebin yung-gun Fihi masa ilu al-ula tafsirul awsan Yang pertama tafsir tentang awsan Berhala yang dibadai pada zaman nabi Itu dinamakan awsan itu adalah berhala yang terbuat dari benda mati Itu awsan Contohnya apa? Kuburan, pohon, dinding, batu, dan lain sebagainya Benda-benda mati masuk juga kategori diibadai Ake Misalnya Itu keris Semua pokoknya asal diibadai benda mati itu Jendangnya awsan tomba Terserah Apakah aku sudah mencari tomba Tidak ada itu Ada itu Pira Pak tangan itu sepulau ada itu Jadi Seorang orang bakul tomba Yang dikiratan Pintan yang terlalu Tomba itu Jadi payu tidak ditukus ada Ada itu Pak tangan itu sepulau Jadi Sakti teman Pak tangan itu sepulau terus tata kaya oleh kondingan itu oleh koalas kabeh mas oleh koalas kabeh oleh koalas kabeh mas terus ngomong ya bener koalas kayu ini mencetnya koalas oleh koalas kabeh mas ini gini ya sumpah ada itu ko kayu apa ini kayu yang kedua tafsir tentang ibadah yakni apa ibadah itu termasuk nanti kita itu menjadikan perantara ziarah kubur menuju Allah itu sebenarnya bener enggak salah artinya gini lu yuk dengan kita berziarah kubur amalan ziarah kubur itu kita jadikan perantara menuju Allah mendekatkan diri kepada Allah lewat amal ibadah ziarah kubur ngerti yuk mas bener yuk tunggalnya kita mendekatkan kepada Allah lewat amalan baca Al-Quran kita mendekatkan Allah lewat amalan misalnya silaturrohim kita mendekatkan kita mendekatkan kepada Allah lewat amalan misalnya taklim sama saja kita mendekatkan Allah dengan perantaraan ziarah kubur misalnya itu bener sebenarnya mengaku ziarah kubur itu sunnah dengan perantaraan ziarah kubur lu yuk sehingga uleh piyeh sehingga uleh ku menjadikan perantara terus perantaraan yang mau diduai sehingga uleh sehingga diduai enggak ya ziarah kubur kan atau ganjaran nah itu dengan ziarah itu kita dekat dengan Allah terus eleng mati sehingga uleh itu bener tapi ini sehingga diduai itu kan sehingga uleh mulanya ini sehingga pembatal pembatal ke islam makanya manja'alah bayna huwa bayna Allah hiwa saito ya barang siapa menjadikan diantara dia dan Allah itu perantara ini dijadikan perantara ini bener gak apa-apa ya doang umum tapi kalau dia mengibadai perantara mau itu masalahnya maka mengibadai itu ibadah berarti dia sudah mengibadai perantara kan ada kaca ini dia sudah mengibadai perantara kalau tidak mengibadai perantara tidak apa-apa sehingga dia mengibadai ya doang umum waya salu humus syafat dan jaluk syafat dan jaluk di perantara mau waya tawakkalu alaihim tawakkal pasrah di perantara waya membah pokoknya mau sebudok waya yang penting aku bisa melubuh suargo misalnya nah itu apa masalah yang jaluk ini saya perantara perantara ini di jalui ditawakali dido'a dido'ai jadi dia sudah beribadah ini saya perantara letak ke sirikana ini ini kono tapi ini hanya zayarah biasa ya biasa waya gak ada masalah asal itu asal itu ta'ikang nomor telu anahu satemeni nabi muhammad soya salam ikulam yasta'id ora ber isti'adah yakni berlindung sopoh nabi ber isti'adah minta perlindungan dari supaya agar kuburannya tidak dijadikan berhalang berhalang illa ke jobo mima sange perkoro yukho fu kangen takuti apa wukunghu terjadinya ma yukho fu jadi aku majuul yukho fu ditakuti songkolafat hafa ya khofu artinya takut takut yukho fu berarti ditakuti mima sange perkoro yukho fu kangen takuti apa wukunghu terjadinya ma jadi nabi muhammad berlindung kepada Allah dari sesuatu yang ditakuti sesuatu tadi nanti nanti jangan-jangan akan terjadi sehingga nabi berdoa kepada Allah supaya kuburannya tidak dijadikan berhalang jadi yukho fu yukho fu dan menghubungkannya nabi Bihada dengan ini doa Supaya kuburannya Tidak dijadikan berhala Menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid Berarti Menjadikan kubur Nabi sebagai masjid Itu nanti sama artinya Menjadikan kuburan Para Nabi menjadi berhala Akhirnya Penyebutan sangat marahnya Allah Allah sangat marah terhadap orang Yang menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid Kuburan para Nabi didadikan masjid Itu Allah marah Menjadikan kuburan selain para Nabi Menjadikan kuburan Orang biasa Malah Alasannya itu kurang tepat Orang kuburan di Nabi Tidak boleh Asa disatu Kita ikan nomor 6 Wahya Kita ikan nomor 6 Maksudnya Min ahamiha Sangking yang paling penting Yang gini Bab ini Nomor 6 Yang paling penting Iku apa Marifatu sifat Ibadatilata Ibadatilata Iku di Di Jerno Ini tetap Lata Nama Mengetahui Sifat Ibadat terhadap Lata Alatikang Hiya Kang otawi Lata Iku min akbaril Awthani Sangking setengah Sangking Gede-gede Ini patung Gede-gede Ini berhala Jadi gede-gede Ini berhala Gede-gede Ini fitnah Berhala Iku lata Kenapa Kenapa Mereka Asalnya Wongso Wongso Lui gede Fitnah Lata Timbang Karo Fitnah Pohon Uza Utawa Manat Watu Mereka Ini Berakal Biasa Yang Mengenal Agama Biasa Mengenal Agama Rondok Tenan Itu Enggara Nyembah Wid Enggara Nyembah Watu Tapi Ini Kuburan Mungkin Mereka Mulyak Alasannya Mulyak Wongso Wongso Mulyak Wongso Ngormati Wongso Mulyak Ajaran Wongso Mulyak Mulyak Kuburannya Tempat Ibadah Tujuannya Mengenang Kesolehan Mereka Mengenang Kitabnya Dibuco Diamal Salah Mengenang Mbah Misbah Kitabnya Mbah Misbah Diamal Kitabnya Ngendos Luar Biasa Ilmu Tua Ilmu Kengenikan Juna Bicara Tua Mulyak Jari Mbah Misbah Ini Warisannya Nabi Seng Ijajai Nabi Langsung Ijajai Nabi Min Bismillah Tawakaltu Bismillah Tawakaltu Allah Dilindungi Allah Sangka Segala Sangka Setan Setan Ngado Sampai Metumah Bismillah Tawakaltu Setan Ngado Dilindungi San Iku Ijajah Kanjeng Kanjeng Nabi Kurang Kondang Langsung Ijajai Kanjeng Nabi Orang Mantap Malah Tung Nganggu Dungu Jawa Lepi Isai Salam Akmal Min Had Dih Yakin Petunjuk Selain Nabi Lu Sempurna Lu Hapit Bangkara Petunjuk Nabi Itu Bahaya Maka Dih Seperti Bagaimana Nabi Sebagai Utusan Akhirnya Pukar Pondong Lu Hapit Lian Tunggu Berlaku Lian Ini dimasukkan Pembatal Keislaman K Pembatal Sahadat Untuk Tunggu Keyakinan Petunjukan Petunjukan Nabi Lebih baik ini benar-benar, tapi sampai petunjuknya nabi ini bisa maklum tapi sampai itu sampai petunjuknya nabi nabi tetap ada nomor siji orang-orang salah nabi itu ada nomor siji jadi masalah kan orang nomor siji ada nabi nomor siji ada Allah kok diwadani apa itu sesat, kan aneh aslinya aneh, aneh banget nomor siji ada nabi justru lebih menghormati nabi lebih menghormati nabi dengan mengamalkan ajaran nurut perintahnya kan paling menghormati orang pulau nyanjung-nyanjung dikongkong rabudal misalnya loh ya, misalnya misalnya, misalnya kalau disanjung-sanjung, kalau di pembantu disanjung, oh bosku ini hebat bosku ini mulia, bosku ini luman disanjung ini bareng, pokokan nukok nopo rabudal moh, gak gelap misalnya itu yang nganggur menjadi nyanjung nyanjung-nyanjung nyanjung-nyanjung ya ke sana, tidak menerima nyanjung itu ajarannya perintahnya dilakoni yang paling penting gede-gede fitnah fitnah tentang sesembahan yang jenisnya kubur-kuburan yang kayaknya ya iya bahkan orang yang tanggung-tanggung yang termasuk itu orang ngerti yang terfitnah sampai masalah kuburan yang tanggung-tanggung nah ini yang terfitnah ini orang awam orang awam tenan orang awam tenan itu orang awam tenan roto-roto yang kadang ngarani coroknya orang abangan rapat yang ngerti ngaji ini kuburan orang yang ngerti ngaji malah ngaji ini kono asabiatu kita ikan nomor ma'rifatwa anahu kuburu rojilin sohin mengetahui bahwasanya ya lata itu yang disembah itu adalah kuburan orang soleh pelajaran ini asabiatu kita ikan nomor walu anahu ismu sohibilkobri bahwasanya yang disembah itu yang namanya lata itu adalah namanya penghuni kuburanku jadi yakni yang dikubur jadi yang dikubur itu jenis lata itu makna tasmiati dan penyebutan apa itu makna penamaan yakni dinamakan dengan nama tersebut berhala ini dinamakan dengan nama lata itu namanya penghuni kuburanku berapa orang ku maul ata siatuto tikang nomor sanggau laknu huzawah ratil kubur laknate rasulullah menggunai wang wedut sing akeh ziaroh kubur memang wang wedut itu seng akeh ziaroh kubur ditegur nabi kan termasuk nah jadi oleh ya roh kubur oleh orang itu ya oleh tapi gak oleh lulu berlebih-lebihan ala siratu tekanah sepuluh lak nuhum man asrojaha ya lak nate nabi nengguni wong sing apa itu ngelamponi kuburan kaya penerangan nengguni kuburan jadi dikai cungkup terus dikai lampu terus nengkono wong itikaf beribadah nengkono itu tidak bu tidak boleh babu ma ja'afi himayatil mustafa sohissalam babu ma bab utawiki bab mertela akib perkolo ja'a kang tekopoma fi himayatil mustafa yang dalem penjagaan al mustafa jana batauhidi yang dalem melindungi tauhid wasadihilan menutup celah menutup kulatorikin setiap jalan wasadihilan menutupi nabi menutupi nabi kulatorikin yang sabun-sabun jalan menghantarkan setiap jalan mau ilah syirki maleng kesirikan jadi kalau lho 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 lakon jahakum lakon jahakum lakon jahakum teman-teman kum yang sirokabe sintan rasulun rasul min amfusikum sangking awa sirokabe ya ini podo menungsoni maksudnya ayeming kum tegesi sangking sirokabe ya itu rupanya muhammadin sallallahu alaihi sallam nabi muhammad sallallahu alaihi sallam azizun ya itu rukang abad ayy syadidun tegesi abad alaihi ngatasi rasul maa opomanitum kerupakan sirokabe ayy anadukum tegesi kerupakan sirokabe ayy masak kotukum tegesi kangelan sirokabe nabi muhammad itu gak kepingin umatnya kangelan gak kepingin umatnya rupek gak kepingin umatnya sumpek gak kepingin umatnya kena adab intinya ngono waliko hukum lan tetemune sirokabe alamak ruha yang perkoros yang dibenci nabi muhammad gak pengen intinya gak pengen uripe umatnya ku gak penak dunya akhirat maksudnya mulanya dicegah songkok kesi kesirikan maksudnya ngono maksudnya wongiku musik gak mentahatkan Allah itu uripe lorong dunya akhirat maksudnya dunya wis gak tenang mesti diperbudak harus yang disirik mau ini musik yang dibenci duit ya mesti diperbudak duit itu pasti musik itu gak nengguna dibenci duit orang yang dibenci diperbudak dibenci diperbudak dibenci diperbudak dibenci diperbudak dibenci hati-hati maksudnya kau masuk di kategori tak yang suabdad dinar tak yang suabdad dirham meskipun ngulai duit itu dibenci ibadah ya ibadah tapi kan ibadah wairumah itu jenis ibadah yang gak murni ibadah gak murni itu di gaya perantara kan gue nengguna ibadah yang murni aslinya kan apa pak? ketika kita ngulai duit dibenci ibadah yakni ketika oleh duit kan gue terus dinggung ngamalnya ibadah yang murni tapi kok ngulai duit di arahan ibadah kok aku yang ngulai duit itu keliru maksudnya dibenci ibadah yang gue nengguna ibadah yang murni bedanya yang gue nengguna iya ya enggak masuk di kategori tak yang suabdad dinar dan tak yang suabdad dirham ciloko hambanya dinar ciloko hambanya dirham dirham duit ciloko hambanya duit ciloko hambanya duit cara mana enak tamu ya enak tamu ya enak tamu ya jadi jangan tak kita itu diperbudak dunia 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 itu wabih yang renang-renang pokoknya diusaha fokus di akhirat itu urib di toh di toh kayak hadis kayak 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 hadis kayak pak narto pak daso orang tahu tak sebut hadisi paling bisa jadi uang itu yang penting tujuan tujuan hidupnya itu akhirat ini man apa mangka natil akhirat hamah mangka natil akhirat hamah barang siapa yang tujuan hidupnya itu adalah akhirat Allah menjadikan Allah menjadikan kaya di dalam hatinya Allah menjadikan kaya di dalam hatinya wajah wajah ma'alahu memudahkan semua urusannya urusannya gak rumet gak ruwet gak mbulet gampang selesai urusan yang harusnya ini coro gak ditolong Allah sedih enggak selesai ya mengukur sekesok selesai itu termasuk dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala ini sekesok kan sore seorang ngaji seorang ngaji tapi ini tetapi enggak enggak ngaji dan dunia datang dalam keadaan tunduk contoh podo-podo sapi misalnya di jatah sapi podo sito sapi sito itu ditunduk Allah yang di membelian keranjingan kan podo-podo nyekele kira-kira jatah mkwi jatah keranjingan jadi tujuan pendunya dikai jatah sapi keranjingan tujuan dikai jatah sapi lulut misalnya milen podo-podo sapi keranjingan berubur dengan terlet sikilem kadang rusak ngeribut orang sada bereng oleh sapi sito wih kan ditunduk ya gampang karena diparani kadang moro dewi sapi kan moro lulut dan dunia datang dalam keadaan tunduk terus wawangkan hati dunia dan barang siapa yang tujuan hidupnya itu dunia ini penting merubah tujuan hidup merubah sikap yang penting ini yang itu wawangkan hati dunia dan barang siapa tujuan hidupnya dunia Allah menjadikan kepakiran kemiskinan kemiskinan itu ada di depan matanya membayang membayangi kehidupannya dia terus 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 Allah mencerai berikan urusannya urusannya tidak Allah dibawah urusannya dewi dan tidaklah dunia itu datang kecuali sesuai kadar yang sudah ditakdirkan untuknya misalnya sapi sitok ya sapi sitok kui bau ber ngantai dara sapi ya sapi sitok kui jatai kui kurang diusahakan ditanamkan hati gampang dara dara yang anggil itu yang merah di meskipun bahagia tidak orang yang hati bahagia kita orang miskin tapi hatinya bahagia maka merasa suga merasa cukup kan aku berdua mungkin wah orang yang berjalan tapi aku bahagia kan yur raro kan nguh penting nguh 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 surat at tawbah meskipun jatah ini misalnya saide rizki jatah yang saide yang tidak tidak padahal rizki jatah di 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 rizki mati mesti mesti mati rizki mesti mati rizki rizki ini jatah di 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 bahagia ini itu yang mesti hari sun alaikum terkang apa sangat ingin mengatasi siro kabe antah tadu yang yentong oleh pituduh siro kabe pengen umat itu untuk petunjuk kabe mesti 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 nabil mu'mini nak lapan wong mu'min rau pun terkang banget pelase saide dur mati tegesi banget pelase roh muntur apa asih sangat menyayangi umat umati rasulullah sangat menyayangi umati yuridu ngarepa kesintan rasul lahum maring umat ngarepa muminin al-khairah yang kebah kebagusan pengen umati gak kengelan mulai dinyong akhirat pengen kanjeng nabi mulanya dihindarnya kesirikan hubungannya tentang penjagaan tauhid ketika kita bertauhid kita digay enak mulai dinyong akhirat awade itu mukur dihambani Allah diperbudak duit orang diperbudak pesugian setan pesugian mukur ngedo mong ayat ini hadis ini nabi hurrah radul anhu kola kola rasulullah kola nendiko sinton abu hurrah kola nendiko sinton rasulullah sallallahu alai wassalam aku tak bahas sinton sampai kleru bagalan setan 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 dikadengkuli nampak kor aku disek disek kan kiaiku ngulang sopo kabih sopo setan ya sopo setan Allah kan aku sering kru kiaiku ngulang terus misalnya nabi muhamad ya sopo nabi muhammad aku kan narejemah sopo sopo nabi muhammad sallallahu dilorohi karo yukon sekaligus guru sekaligus seniorku dilorohi pokor rojari gak sopan kok sopo orang kan nabi muhammad kami santan hal japp jadi bungal Sintan setan aku Lalu 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 aku Lah ya tambahin Kesalahan ucap Didekte aku lah Karo uang-uang Dilaroi aku Dilaroi jadi sopun Nabi Muhammad SAW Gak sopan jadi ya bener jana Sintan Rasulullah SAW Kita itu memang butuh yang namanya Adab ya memang bener Jadi adab itu nanti Bisa menjadikan ilmu itu berkah Bisa menjadikan ilmu itu barokah Itu penting memang adab itu penting banget Lalu lama-lama akibian itu meskipun Belajar manhat yang lurus itu adab tetap Ditoto sehingga mereka itu ilmunya Berkah Berkata Maksudnya warah firman Kurang tepat Aslinya kurang sopan Maksudnya kita itu belajar sopan Aku bisa belajar sopan Belajar sopan Tapi Ngomongannya kadang ceplah-ceplah Kadang kleru terus Kesopanannya saya kurang Ya kita harus menyadari Memang Kita itu memang harus Harusnya memang sopan Neneknya tidak kesopanan Tapi berusaha sopan Insya Allah Dimaafkan lah Tapi kita tetap harus berusaha Membenahi diri terus Jadi sehingga nanti Manhaj kita lurus Ajaran kita lurus Tapi Tetap Akhlak tetap jalan Ini itu paling penting Bukan Nabi Hurata Radhiullahu Anhu Dari petai sange Abu Hurairah Radhiullahu Anhu Kala ngendika sintan Abu Hurairah Kala ngendika sintan Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Lata jalu Wajon dadiaki Sopor Shirokabe Buyutakum Yang omahe Shirokabe Kuburan Yang kuburan Omahmu Jodhada Kuburan Orang Kuburan Dipendam Omah Ya orang Maksudnya Jodhada Kuburan Gak tinggu ngaji Gak tinggu sholat Walah Tajak lulah Nabi Jodhada Sopor Jodhada Sopor Shirokabe Kubri Yang kuburan Yang Idan Hari Raya Ya ini Didatangi Dalam Waktu-waktu Tertentu Wasallu Alayhi Ya Ini Diara Khol Mereka 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 Jodhada Sopor Kuburan Idan Hul Malah Mandi Tapi Gak Kler Itu Diperayakan Setiap Setiap Tahun Sekali Hari Raya Hul Itu Arti Hul Mereka Mandis Malah Tajak lulah Jodhada Sopor Kuburan Nabi Idan Sebagai Hul Nabi Tepanya Hul Gak berasalat dengan Nabi tapi bukan bisa diatakan yang lebih baik dalam rangka bersolat tidak bisa diterangkan Nabi bagaimana bersolat dengan Nabi bila kita bersolat bersolat pada shirokabe apakah bersolat dengan shirokabe tidak menunggu sampai shirokabe di dalam shirokabe saya melalui shirokabe Di awal mereka, saya mengira lebih dalam potong yang dedim Saya sudah tidak pernah menikmati Ada tetapi orang tua, pengen kepada bapak, anaknya bahara berdia fields, dengan kCH dan Ustaz Kita menikmati mereka ara semua ini Saya sudahlama krij dere wisatushing sehingga saya cuma consegue sobie hari raya Sehingga Anthony Raya baterai Jadi kenapa暴ai memegin semua ini maksudnya maksudnya sholawatnya itu kita mengikuti kita berpikuti kita berpikuti nabi Muhammad SAW bahkan sholat alaih sholatan wa akhidatan sholallahu alaihi asro sehingga sholawat pisan yang aku dibalaskan Allah sholawat sholawat itu maksudnya rohmat, rohmatnya Allah rohmatnya itu kebaikan sehingga kita itu mendapatkan 10 kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala mulanya orang mau pisan itu insya Allah lumayan insya Allah hidupnya itu lebih mudah lebih enak dunia akhirat untuk kebaikan kebaikan kebanyakan Allah gak akan akhiratnya mulanya gak dimantepi moco sholawatiku kunci pintu-pintu rizki kan akhirat rizki gak harus duit semua kebaikan dari Allah itu rizki anugerah Allah itu enak toh sholawat terus kan ini sholawat hubungannya ketika nabi namanya disebut kebanyakan itu yang jadi masalah gara-gara kesalahan dari kelompok yang bersolawat ketika nabi disebut sehingga kadang-kadang orang sunnah orang salaf kadang-kadang yang ngaku salaf kadang disebut nama nabi malah rasidomu ini salawat kebanyakan 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 jadi ketika disebut nama nabi baca salat sholawat sholawat misalnya menyebut nabi Muhammad sholawat 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 doa itu gak usah bantar-bantar ini bantar-bantar kok akhirnya si doanya jadi bareng-bareng nah itu gara-gara bantar itu padahal nungu itu gak boleh bantar iya toh ketika disebut nama nabi ini loh al-bahil terus nabi ya al-bahil mandukir tu indahu falam yusol li alayya wong sing medit itu wong sing disebut nama kuning sandi wong mau terus dia gak moco salawat kan gua aku jadi nabi wong medit misalnya aku nyebut nama nabi Muhammad gak moco salawat di darah ini wong medit sing darah ini sepokan jeng na nabi nah cuma ini jenis salawat itu kan doa doa itu aja bantar-bantar biasa sallallahu alaihi wa sallam selesai ojo kleru nyebut nabi Muhammad terus selalu alayhi ya kleru nye selalu alayhi selalu alayhi ga macak no salawat nabi selalu selalu apa artinya selalu selalu apa artinya selalu siro kabeh alaihi ngatasin nabi lu dikongen moco salawat kok malah merintah moco salawat kan kleru wong kleru nye ni kono aja kok nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam selalu alayhi ya kleru ojo ya sallallahu alaihi wa sallam tapi aja banter banter pakar apa pakar sehingga doaiku dikongkan liri nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kak bapak sallallahu alaihi wa sallam ya sallallahu alaihi wa sallam ya sallallahu alaihi wa sallam wih ku kanggu pribadimu lawan pinjala sallallahu alaiiki wa sallallahu alaihi wa sallam Salah paham semangat tapi salah paham Yang benar Yang pas ya Sallallahu alaihi Itu sudah diamalkan para ulama Semua ulama hadis Apa itu semua ulama Itu sudah mengamalkan Sallallahu alaihi Akhirnya sudah diamalkan Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Akhirnya sudah diamalkan Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Tapi dikulikannya Apakah nama Nabi Muhammad Tapi sudah bantar-bantar Doa itu untukmu Taduru Allah Berlebihan di dalam berdoa Berlebihan di dalam berdoa Berlebihan di dalam berdoa Dan saja Berlebihan di dalam berdoa Masih alaihi Selanjung suara Sallallahu alaihi Mbow eastba Mbow eastba Itu if need the tapi tidak bisa berpikir tapi adhan aslinya bisa berpikir ceramah lah, ceramah bisa berpikir mbak misbah ceramah, tidak bisa berpikir jadi tidak bisa berpikir terus berpikir itu memang ada Al-Quran yang berpikir karena mereka berpikir tidak bisa berpikir suara tidak bisa berpikir jadi tidak bisa berpikir tetap ada sebuah kita tidak bisa berpikir jadi berpikir ya tindakan Nabi kan ngonok Wallahu ta'ala alam Subhanakallahu membiantik Asyaduallahu ilaha ilaha anta Astaghfirullah wa Atubu ilai